Karena melihat situasi yang ada di hutan ini memang begitu rapat dan terlihat menyeramkan. Ketika mereka jalan, belum sampai 10 menit Lisa ini sudah melihat ada sosok hitam yang berjalan dari arah hutan. Mereka gak hanya mendengar suara langkah-kaki, tapi suara canda tawa. Orang-orang ini lagi ngobrol sambil jalan dan sesekali mereka bercanda. Langsunglah dengan segera Anton buka tenda. Begitu mereka buka tenda, suara ini lenyap. Gak ada suara apapun lagi. Aku tadi lihat ada perempuan pakai baju mewah dan makhluknya itu tinggi terbuat dari emas. Dia ini jalan di atas air. Dia jalan di atas samudera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembarah Sunyi dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembarah yang bernama Sofi. Dimana dia ini akan menceritakan kejadian yang pernah dia alami ketika dia dan sepupunya masuk ke Pulau Sempung. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembarah Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembarah Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita sempat mendengar ada kabar duka dari Pulau Sempung. Yaitu adanya seorang mahasiswa yang sempat hilang beberapa hari dan kemudian jasadnya ditemukan di sekitaran teluk semut yang ada di Pulau Sempung. Nah memang mahasiswa-mahasiswa ini yang dari IPB itu pada saat itu mereka melakukan penelitian. Dan kabarnya dari info yang kami terima bahwa mahasiswa ini kehilangan rombongan dan kemudian sempat hilang beberapa hari. Dan setelah dicari akhirnya jasadnya ditemukan di teluk semut itu. Nah kami juga turut menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya mahasiswa tersebut dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Pulau Sempung itu sebenarnya adalah suaka alam. Jadi memang aturan yang sekarang diberlakukan memang semakin ketat. Tapi beda dengan dulu di sekitaran tahun 2015 ke bawah lah. Karena menurut cerita ini yang akan kami sampaikan ini, cerita ini dialami oleh Sofi. Dia sendiri pernah masuk ke Pulau Sempung itu di sekitaran tahun 2012 atau 2013. Dia lupa. Yang jelas waktu itu untuk memasuki Pulau Sempung ini tidak terlalu ketat. Mereka hanya membayar untuk pemandu wisata, mereka diantar sampai menuju ke segara anakan. Nah jadi itulah ceritanya. Memang seperti kita ketahui bersama, Pulau Sempung itu masih alami. Di sana bisa kita temukan banyak sekali satwa, bahkan macan kumbang atau macan tutur masih bisa kita temui di sana. Dan di situ juga masih banyak lutung jawa. Masih banyak juga jenis-jenis burung yang tinggal di Pulau Sempung itu. Kita juga menemui habitat air tawar seperti adanya kolam lele atau pelaga lele dinamakan oleh penduduk sekitar. Di sana juga masih banyak pohon-pohon langka yang masih tumbuh dengan baik dan subur. Jadi kami sepakat bahwa Pulau Sempung ini memang seharusnya seperti itu. Seharusnya suaka alam yang tidak bisa dimasuki seenaknya apalagi untuk tujuan wisata. Karena kalau suatu tempat apalagi suaka alam dijadikan obyek wisata, kita tidak akan bisa menjamin tempat ini menjadi lestari lagi. Banyaknya sampah ini pasti kita bisa temui di sana. Karena masih banyak masyarakat kita dan sekalipun itu pendaki, sekalipun ini stempelnya pendaki masih sering membuang sampah sembarangan di sana. Jadi sewajarnya bahwa Pulau Sempung memang seharusnya seperti ini. Nah jadi kita masuk ke ceritanya, cerita ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara namanya Sofi. Dia sebenarnya tinggal di Jakarta dan di sekitaran tahun 2012 atau 2013 itu dia dapat undangan dari sepupunya sendiri yang ada di Malang. Jadi rumah sepupunya ini ada di daerah Turen. Mungkin ada teman-teman yang berasal dari Turen, bisa komen di bawah. Ketika mendapatkan undangan ini, akhirnya Sofi dan keluarga langsung menuju ke Malang. Singkatnya, ketika sampai di Malang, saudara-saudaranya Sofi ini sudah gembar-gembor tentang Pulau Sempung. Sof, kalau kamu ke sini, sayang kalau kamu tidak ke Pulau Sempung. Lebih baik, kamu libur dululah beberapa hari, kita ke Pulau Sempung, camping di sana. Nah si Sofi ini punya sepupu, laki-laki namanya Anton, usianya 2 tahun di atas Sofi. Memang yang diketahui oleh Sofi, Anton ini memang suka sekali dengan alam. Dia sering mendaki gunung, dan si Anton ini juga menginfokan kepada Sofi bahwa dia sudah 2 kali ke Pulau Sempung. Nah singkatnya, setelah acara pernikahan ini usai, Sofi minta izin ke orang tuanya. Orang tua Sofi masih ada di rumah itu dan orang tuanya pun mengizinkan. Jadi, sekitar hari Kamis, mereka berangkat 4 orang, Sofi, Lisa, Anton, dan juga Yusar. Ini sepupu Sofi semua. Nah yang tinggal di Malang, yang tinggal di Turan ini adalah si Anton. Lainnya di luar kota Malang semua. Singkatnya waktu itu mereka berangkat 4 orang. Mereka sampai di Sendang Biru itu sekitar jam 8 pagi. Di situ ternyata sudah banyak sekali pengunjung yang mau menuju ke Pulau Sempung. Dan umumnya mereka ini bawa tas dengan ukuran yang besar. Mereka sudah siap dengan tenda, sudah siap untuk perbelokalan selama beberapa hari, selama di Pulau Sempung. Begitupun juga dengan Sofi dan Anton. Sebelum mereka berangkat, memang Anton yang menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk tenda, perlengkapan masa, dan termasuk logistik untuk mereka ini. Ketika sampai di sana, Anton sudah ngomong ke saudara-saudaranya itu bahwa nanti mereka nggak perlu cari pemandu. Nah ada kabar waktu itu memang siapapun yang mau menuju ke Pulau Sempung, ini harus pakai pemandu. Karena jalannya itu masih liar. Jalannya ini masih setapak dan nggak begitu jelas. Maka disarankan pakai pemandu. Dan jarak perjalanan, mulai dari Teluk Semut, itu perjalanan menuju ke Segara Anakan ini juga cukup jauh. Dan melewati hutan-hutan yang hutannya ini sangat lebat dan juga rapat. Tapi Anton sudah bilang ke saudara-saudaranya, nggak usah pemandu, karena aku sudah dua kali ke sana. Nah karena masih tetap diwajibkan untuk pakai pemandu, akhirnya Anton ini punya cara. Waktu itu mereka melihat ada rombongan. Rombongan ini dua orang perempuan. Anton ngomong ke rombongan ini. Mbak, boleh nggak kami gabung? Karena kami nggak pakai pemandu. Nggak pakai guide. Loh, apa boleh mas? Ya mbaknya nggak usah ngomong sama pemandunya. Anggap aja kami ini rombongan mbaknya. Oh gitu ya? Iya nanti kami ikut patungan sewa perahunya. Oh ya sudah, ya sudah. Sepakatlah mereka. Akhirnya mereka ini enam orang. Didampingi oleh satu orang pemandu namanya Pak Edi. Kita sebut saja Pak Edi. Singkatnya mereka mulai nyebrang. Jadi dari Sendang Biru, dari Pantai Sendang Biru itu mereka naik berahu, nyebrang menuju ke Pulau Sempu itu sekitar 10 menitan. Barulah mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Teluk Semut. Mereka turun di sana, di situ ada pos jaga. Dan sebelum masuk ke hutan ini, mereka berdoa lebih dulu. Semuanya berdoa. Waktu itu yang dilihat oleh Anton, Pak Edi ini yang merupakan pemandu, beliau itu membantu bawa beberapa barang dari perempuan-perempuan dua orang itu. Dan kebetulan yang dibawa oleh Pak Edi ini adalah barang-barang yang terbilang berat. Di dalam tas yang dibawa Pak Edi ini juga berisi beberapa botol air minum. Perlu diketahui bersama bahwa di sana itu nggak ada sumber air. Selain adanya di Pelaga Lele, tapi itu jaraknya jauh dari segara anakan. Nah, biasanya pengunjung-pengunjung yang ada di Pulau Sempu ini, mereka akan mendirikan tenda dan bermalam di sekitaran segara anakan. Jadi dari situ Anton bisa melihat Pak Edi pemandunya ini bawa barang yang paling berat. Dan dia tahu bahwa air itu memang yang paling berat. Jalanlah lebih dulu Pak Edi, Pak Edi sempat bilang ke semua orang, Pak Edi ini sendiri nggak tahu bahwa Anton dan sepupu-sepupunya itu rombongan dari dua orang cewek-cewek ini. Pak Edi menganggapnya mereka ini satu rombongan. Jadi Pak Edi mulai jalan, di belakang Pak Edi itu adalah dua orang cewek-cewek tersebut. Setelah itu barulah Anton dan sepupu-sepupunya. Mereka jalan, melewati jalan setapak. Dan karena yang pertama kali menuju ke Pulau Sempu ini adalah Anton, yang lain juga nggak pernah menuju ke Pulau Sempu, mereka cukup kaget. Terutama Lisa. Lisa ini juga mengutarakan waktu itu dia sempat kaget. karena melihat situasi yang ada di hutan ini memang begitu rapat dan terlihat menyeramkan. Ketika mereka jalan, belum sampai 10 menit Lisa ini sudah melihat ada sosok hitam yang berjalan dari arah hutan. Entah ini hewan, atau entah ini sosok gaib, yang jelas Lisa melihat betul ada sosok hitam ini lewat sekelebatan. Dan waktu itu Lisa sempat mengungkapkan hal ini. Sampai Pak Edi itu dengar. Ketika Pak Edi mendengar, Pak Edi berbalik badan, tanya ke Lisa, Mbak Sampen lihat apa? Itu Pak ada bayangan hitam yang lewat di dalam hutan sana. Sampen ini punya indera ke-6. Enggak tuh Pak, saya nggak pernah lihat semacam ini. Ya sudah, kalau gitu Mbaknya diputer aja, Mbaknya agak maju ke depan. Jadi Lisa yang awalnya di belakang Anton Persis, Lisa ini disuruh maju. Jadi formasinya berubah. Formasinya adalah Pak Edi, dua orang perempuan yang tadi, dan barulah Lisa. Mereka mulai melanjutkan berjalanan lagi, dan mereka itu jalan sekitar 2 jam. Ternyata setelah mereka jalan 2 jam itu, mereka belum sampai di segara anakan. Nah disitu Lisa dan juga Sofi ini sudah mulai merasa lelah. Dia pengen istirahat terus-terusan. Tapi karena Pak Edi ini selalu menghimbau kepada orang-orang, jangan sering-sering istirahat Mbak, dan jangan sering-sering minum. Nanti sampai malah capek. Kita jalan aja terus. Nah disinilah mulai muncul konflik. Ketika adanya konflik ini, dua orang cewek-cewek yang tidak mereka kenal sebelumnya, itu memutuskan untuk tetap jalan. Mungkin karena mereka merasa, kalian bukan rombonganku, tapi kalian lelet. Nah dari situ akhirnya si perempuan ini bilang, sudah Pak kita jalan dulu aja, yang lain nyusul. Nah dengan keputusan dua orang cewek-cewek ini, sebenarnya Pak Edi gak mau loh. Jangan Pak, kasihan temen-temennya gimana. Disitu dua orang perempuan ini, ngomong lagi, gak apa-apa Pak, mereka tahu jalan kok. Mereka nanti jalan pelan-pelan. Nah untuk memastikan, Pak Edi tanya, dan waktu itu Pak Edi tanyanya ini, Kak Anton, Mas, ini beneran sampai tahu jalannya, ada yang pernah ke sini. Iya Pak, saya pernah ke sini dua kali. Ya sudah kalau gitu, saya jalan dulu ya. Dan dari situ Pak Edi pun jalan, dengan dua orang perempuan ini. Gak lama setelah itu, sekitar 10 menit, suara langkah kaki mereka ini, sudah gak terdengar lagi. Disitu mereka mulai merasakan, suasana pulau sempu yang begitu sunyi. Dan banyak sekali suara hewan-hewan, termasuk disitu mereka sempat mendengar, ada suara lutung yang, teriak-teriak, diambil loncat-loncat ke pohon. Nah suasana seperti ini, membuat mereka lengah. Sampai pada satu titik, Anton bilang, Kelisa dan juga Sofi, Kalian mau makan dulu gak? Boleh, boleh, boleh. Mulailah Anton ini mengeluarkan kompor. Dan waktu itu mereka masak mie instan. Selain juga, mereka juga bikin kopi. Akhirnya mereka semakin santai. Kurang lebih mereka istirahat itu, sekitar hampir dua jaman. Dan gak kerasa waktu itu, sudah sekitar jam satu siang. Setelah tahu bahwa, waktu itu sudah jam satu siang, mereka melanjutkan perjalanan. Jadi selama mereka istirahat itu, sebenarnya mereka, beberapa kali melihat ada pengunjung yang berdatangan. Setelah itu mereka jalan, dan dalam perjalanan itu, mereka gak dibarengi satu pun pengunjung yang lain. Jadi mereka hanya jalan per empat. Mereka mengikuti kemana Anton ini berjalan. Karena yang tahu jalan cuma Anton. Setelah mereka jalan hampir satu jam, mereka belum melihat tanda-tanda sekoro anakan. Jadi mereka melanjutkan jalan, sampai gak kerasa entah berapa lama mereka ini jalan. Suasana ini sudah mulai sore. Matahari sudah mulai tenggelam, apalagi mereka ini ada di dalam hutan yang lebat. Yang kalau waktu siang saja, matahari ini susah masuk. Apalagi waktu itu sudah sore hari. Jadi suasananya bisa dibayangkan, suasananya ini begitu gelap. Mulai dari situ Anton bilang, ke sepupu-sepupunya itu, eh kalian pakai headlamp lah. Headlampnya dikeluarin. Mereka mulai mengeluarkan headlamp, dan Anton masih jalan di depan. Anton ini jalan, menurut Lisa, dia ini jalannya sudah mulai agak ragu. Karena waktu itu Lisa ingat, ada jalan perjabangan ke kanan dan ke kiri. Waktu itu Anton memilih jalan, menuju ke arah sebelah kiri. Belum sampai lima langkah, Anton balik badan. Eh keliru-keliru, kita lewat kanan. Disitulah Lisa ini sudah mulai agak khawatir. Dia melihat Anton ini kok mulai ragu. Apa dia ini benar-benar masih ingat jalannya. Jadi akhirnya mereka lewat jalan yang di sebelah kanan, tanpa mereka tanya sama sekali. Mereka percaya 100% kepada Anton, bahwa Anton ini tahu jalan. Setelah mereka melewati jalan tadi, suasana ini sudah mulai semakin gelap. Dan Lisa yakin waktu itu sudah maghrib. Karena suasananya begitu gelap. Nah dalam perjalanan inilah, akhirnya Lisa itu sudah gak bisa nahan, dia capek. Dia bilang ke Anton, Ton kira-kira ini kita sampainya kapan? Kita gak mungkin lah kita jalan di tengah hutan gini malam-malam. Kita gak sepengalaman kamu. Terus dari situ Anton memutuskan, ya sudah gini ajalah. Malam ini atau hari ini kita gak sampai di segara anakan dulu gak apa-apa kan? Kita ngecam di suatu tempat dulu, besok pagi kita lanjutkan perjalanan. Oh ya sudah lah. Dari situ Anton mulai cari tempat yang agak datar. Dia melihat ada sebuah teping. Nah teping ini menyerupai gua. Tapi entah apakah ini gua beneran yang cukup dalam atau memang hanya di permukaan. Yang jelas Anton melihat ketika di senter teping-tepik ini ada sebuah lorong di situ yang menyerupai gua. Mereka akhirnya mendirikan tenda persis di depan gua itu. Setelah mereka mendirikan tenda, mereka mulai mengeluarkan semua peralatan dan mereka masak lagi. Mereka makan malam di sana. Setelah satu jam mereka ada di tempat itu dan setelah mereka ini makan, Anton ini tanya ke Yusar. Sar ngomong-ngomong kok dari tadi kita ngecam di sini kok gak ada yang lewat ya? Terus Yusar ini jawab ya mungkin karena sudah malam. Mungkin gak diperbolehkan lagi orang masuk. Jawaban Yusar ini cukup masuk akal. Ya bener juga. Ya sudahlah malam ini kita di sini dulu ya. Aku minta maaf. Insya Allah nanti besok pagi kita lanjutkan perjalanan. Tenang kalian gak usah khawatir di sini aman. Kalau nanti malam ada suara-suara yang mengganggu, bisa dibastikan itu suara hewan-hewan liar. Kalian gak perlu keluar tenda, cukup kalian diem. Setelah menyepakati hal ini, sekitar jam setengah sembilan malam, mereka mulai tidur. hari itu mereka capek betul. Jadi mereka tidur lelap. Tiba-tiba Lisa ini kebangun, dia lihat jam, waktu itu sudah sekitar jam setengah dua belas malam. Lisa ini dengar dari arah kejauhan, ada beberapa orang yang jalan kaki. Jlek, 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 jlek. Mungkin bisa dipastikan orang-orang yang jalan ini sekitar lima orangan. Nah, mendengar hal ini, Lisa itu membangunkan si Anton. Ton, kamu dengar gak? Itu ada orang jalan. Siapa tahu orang itu mau menuju ke segara anakan. Anton pun langsung duduk. Setelah dia duduk, dia mendengar. Semakin dia mendengar secara seksama, memang benar. Ada suara orang jalan. Nah, suara ini semakin mendekat. Dan suara ini berada persis di depan tenda mereka. Tapi karena waktu itu tenda mereka ini masih dalam keadaan tertutup, Anton pun mulai buka tenda. Begitu tenda ini dibuka, mereka semua bisa melihat ke arah luar. Dan ternyata di luar ini gelap. Gak ada apapun. Suara langkah kaki yang tadinya mereka dengar jelas, ini gak kedengaran lagi. Dari situ Anton ini hanya bisa melihat ke sepupu-sepupunya itu. Dia melihat dengan tatapan yang agak takut. Karena sebenarnya Lisa tahu bahwa Anton ini pasti juga kaget. Setelah itu tenda ditutup lagi. Anton pun langsung tidur. Lisa tanya ke Anton, Ton, Itu tadi apa? Kita kan semua dengar ada suara orang jalan. Kok gak ada apa-apa? Si Anton ini belum jawab. Dia hanya diem. Akhirnya setengah jam kemudian, karena Lisa ini belum bisa tidur, dia dengar lagi. Ada suara keramaian. Waktu itu yang didengar Lisa, ini keramaiannya lebih rame dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia mendengar ada suara langkah kaki sekitar lima orangan. Ini bisa dipastikan adalah rombongan yang sedang jalan. Mendengar hal itu, Lisa langsung duduk lagi, membangunkan Anton lagi. Di situ Yusar dan juga Sofi ini, juga langsung waspada. Eh, ada orang ya, ada orang. Nah, ini rame. Dan waktu itu, mereka gak hanya mendengar suara langkah kaki, tapi suara canda tawa. Orang-orang ini lagi ngobrol sambil jalan, dan sesekali mereka bercanda. Dari situlah mereka yakin, kalau yang ini pasti, ini pasti rombongan orang-orang yang jalan. Meskipun mereka tahu, waktu itu sudah hampir jam 1 dini hari. Langsunglah dengan segera Anton buka tenda. Begitu mereka buka tenda, suara ini lenyap. Gak ada suara apapun lagi. Jadi dari situlah mereka langsung ketakutan. Sofi dan si Lisa ini, karena mereka perempuan, mereka benar-benar takut. Tadinya mereka mendengar suara keramean, bahkan ada suara canda tawa, suara orang ngobrol. Tiba-tiba setelah mereka buka tenda, gak ada apapun, sunyi, dan suasana di luar itu gelap. Nah, sampai waktu itu, akhirnya tenda ini, gak jadi mereka tutup. Mereka ketakutan masing-masing, termasuk Anton dan Yusar. Meskipun mereka ini laki-laki, dan bahkan Anton ini sering naik gunung. Waktu itu Anton juga takut. Bahkan tenda belum sempat ditutup lagi. Jadi waktu itu Lisa sempat riak-riak, Ton, tendanya kamu tutup lagi, tendanya kamu tutup. Nah, dengan segera akhirnya Anton memberanikan diri nutup tenda tersebut, dan mereka langsung nutup pakai sleeping bag. Dan setelah waktu itu, ini gangguannya ini semakin ekstrim. Mereka mulai mendengar. Ada suara teriakan-teriakan. Memang awalnya suara teriakan ini dari kejauhan. Tiba-tiba suara teriakan ini semakin mendekat. Nah, dari situlah, Lisa itu sudah gak bisa menahan rasa takutnya. Sampai-sampai waktu itu Lisa ini nangis di dalam tenda. Jadi dia itu nahan nangis. Ketika Lisa ini menahan tangisannya itu, Sofi mendengar Lisa nangis. Sofi pun ikut-ikutan nangis. Dan mereka sendiri gak tahu kenapa kok mereka ini saking takutnya sampai mereka nangis. Dan sampai jam 5 pagi, mereka ini terus diganggu dengan suara-suara. Bahkan ada suara-suara orang jalan. Setelah jam 5 pagi itu, Lisa ngomong ke Anton, Ton, kita harus jalan, Ton. Kita gak bisa langsung disini terus. Jangan lagi kita ngekam sembarangan ya. Nah, Anton ini langsung beres-beres. Yudah, yuk sudah, yuk jalan yuk. Nah, disitu Anton memastikan bahwa ini sebentar lagi kita akan sampai. Karena kita sudah dengar ada suara deburan ombak. Akhirnya setelah mereka berkemas-kemas, mereka melanjutkan perjalanan. Waktu itu masih pagi banget. Masih sekitar jam 7 pagi. Mereka melewati jalan setapak. Dan sampai sekitar jam setengah 9, mereka belum menemukan segara anakan. Disitu mereka sempat istirahat lagi. Karena waktu itu mereka belum sarapan. Nah, si Lisa ini bilang ke Anton, kita sarapan dulu ajalah. Toh juga masih jam setengah 9. Mulailah mereka mengeluarkan kompor. Mulailah mereka memasak. Dan setelah makan-makan itu, sekitar jam 10 pagi, mereka lanjutkan perjalanan. Mereka jalan lagi. Jalan menyusuri hutan. Sampai sekitar jam setengah sebelah siang, mereka belum sampai di segara anakan. Nah, logikanya, kalau orang normal, kalau mereka benar-benar gak tersesat, dari teluk semut itu, menuju ke segara anakan, memakan waktu sekitar 3-5 jam perjalanan. Tapi waktu itu bahkan mereka menginap semalaman. Setelah Anton tahu bahwa mereka ini tersesat, Anton belum ngomong ke sepupu-sepupunya itu. Karena Anton khawatir. Kalau sampai Anton ini bilang, bahwa mereka tersesat waktu itu, tentu sepupu-sepupu yang lain khawatir. Anton diam, dia hanya jalan. Tapi dia sendiri ini gak tahu lewat pastinya kemana. Dia hanya mengikuti jalan setapak. Yang dia sendiri gak yakin, apakah itu jalan yang benar menuju ke segara anakan. Sampai sekitar jam setengah satu siang, mereka hanya muter-muter di hutan tersebut. Akhirnya, waktu itu Anton bilang, sudah yuk kita istirahat lagi yuk. Kita belum makan siang, kita lapar. Gimana, persediaan air masih banyak gak? Waktu itu mereka melihat persediaan air ini, masih ada dua botol air, dengan ukuran satu liter setengah. Masih ada dua botol. Nah, Anton memastikan, kalau saja hari itu, mereka sampai di segara anakan, mereka pun pasti juga kehabisan air minum. Jadi dari situ Anton memutuskan, ya sudah, berarti kita gak menuju ke segara anakan. Kita cari telaga lele, karena di sana ada air tawar. Dan kabarnya ada sumur, sumur air tawar. Kita bisa dapatkan air minum di sana. Kalaupun kita hari ini sampai, di segara anakan, di sana gak ada air minum. Sedangkan persediaan air minum kita ini, sudah mulai habis, hanya tinggal dua botol air minum. Nah, waktu itu mereka makan lebih dulu. Setelah mereka makan, sekitar jam setengah dua siang, akhirnya Anton memutuskan, untuk langsung menuju ke telaga lele. Nah, Anton sendiri ini belum pernah, sebelumnya menuju ke telaga lele. Dua kali Anton menuju ke pulau sempu, dia sendiri hanya mendengar, tentang telaga lele ini. Jadi, waktu itu Anton juga gambling. Dia jalan menyusuri hutan. Dia sendiri gak pasti, dia akan menuju kemana. Sampai berjalanan, sekitar beberapa jam, mereka belum menemukan, yang dimaksud telaga lele ini. Dan suasana sudah mulai semakin gelap. Waktu itu sekitar jam 4 sore, mereka belum menemukan apapun. Jadi, mereka jalan lagi. Anton mendengar ada suara deburan ombak. Dan Anton yakin, mungkin kita sudah sampai di Segara Anakan, yuk kita jalan aja. Mereka langsung mendekati sumber suara ombak ini. Sekitar setengah jam mereka jalan, ternyata mereka ini melihat ada pantai di sana. Tapi yang jelas menurut Anton, ini bukan pantai Segara Anakan. Mereka menemukan pantai, pantai ini langsung bisa melihat ke arah laut selatan. Di situ Anton dan teman-teman melihat ada beberapa tebing yang ada di tengah lautan. Mereka sendiri nggak tahu ini namanya pantai apa. Tapi mereka cukup lega karena bisa menemukan pantai. Tapi ini bukan tujuan mereka. Tujuan mereka adalah telaga lele. Supaya mereka ini bisa mendapatkan air tawar. Jadi setelah mereka melihat pantai itu, nggak lama, hanya sekitar 10 menit, mereka balik lagi masuk dalam hutan. Mereka harus menemukan telaga lele. Sebelum malam hari. Akhirnya setelah jalan sekitar satu jaman lebih, suasana mulai gelap lagi. Di situ Lisa dan juga Sofie ini sudah mulai panik. Bahkan Lisa ini sudah nggak bisa nahan air matanya. Dia kalut waktu itu. Lisa ini bahkan cerita yang dia pikirkan dia hanya pengen pulang. Dia nggak mau lagi persetanlah dengan Segara Anakan, persetan dengan telaga lele, dan persetan dengan pulau sempu. Dia hanya pengen pulang. Dia sudah nggak kuat. Dia tersesat seperti itu. Akhirnya karena melihat Lisa ini nangis terus-menerus, Sofie hanya bisa menenangkan. Sudah lah Lisa, nggak usah nangis-nangis terus-terusan. Nanti yang lain malah panik. Jadi akhirnya Lisa ini menahan air matanya itu. Mereka tetap jalan. Headlamp dikeluarkan semua. Suasana mulai gelap. Di situ Anton nggak berhenti sama sekali. Dan bahkan Anton nggak mengowando ke teman-temannya ini. Mereka terus jalan. Sampai mereka ini melihat ada sebuah tanah datar. Nah di situ Anton melihat waktunya sudah sekitar jam setengah tujuh malam. Anton ini kayak orang bingung. Awalnya dia turunkan tas. Dia mau keluarkan tenda. Tapi tiba-tiba tenda dimasukkan lagi dalam tas. Si Anton bilang ke sepupu-sepupunya itu, Yuk jalan lagi aja yuk. Kita cari tempat yang lebih aman. Di situlah mulai terlihat Anton ini semakin panik. Dan dia bingung harus melakukan apa. Nah karena melihat Anton memasukkan tendanya lagi. Mereka masukkan tenda lagi. Mereka jalan lagi. Sampai sekitar satu jam perjalanan. Waktu itu sudah jam tujuh malam. Mereka sendiri ini bingung. Kita ini mau kemana, Ton? Kan lebih baik kita diam. Sudahlah kita diam latilah. Kita tunggu keesokan harinya. Tapi Anton ini tetap berjalan. Enggak-enggak. Kita jalan aja. Siapa tahu kita menemukan tempat baru. Nah setelah mereka jalan hampir satu jam. Mulailah di sana itu. Mereka ini merasa capek. Capek luar biasa. Pengennya mereka ini langsung tidur. Terutama Lisa. Yang ada dalam gambaran Lisa waktu itu. Dia membayangkan. Betapa enaknya tidur di rumah dengan kasur. Tanpa bersusah payah seperti ini. Apalagi dia gak pernah sebelumnya merasakan sakit-sakitan di hutan seperti ini. Tiba-tiba pas Lisa ini memikirkan sesuatu yang seperti itu. Dari kejauhan Lisa ini melihat. Ada beberapa rumah. Nah Lisa ini awalnya juga heran. Loh kok ada rumah. Tapi di satu sisi lain dia juga bersyukur. Begitu pun juga Anton. Eh ada rumah, ada rumah. Di sana ada kampung. Langsunglah empat orang ini dengan segera menuju ke kampung tersebut. Ternyata kampung ini berada persis di pesisir pantai. Dan rumah-rumah yang ada di kampung ini atau di desa ini. Hanya ada sekitar lima rumah. Dan penduduknya sudah ada di dalam rumah. Anton langsung menurunkan tas. Dia langsung berlari menuju ke salah satu rumah. Rumah-rumah ini sederhana sekali terbuat dari kubuk yang seadanya. Bahkan beberapa rumah itu hanya dibangun dengan bangunan yang terbuat dari batang-batang pohon. Di situ Anton menuju ke satu rumah dan mulai mengetuk pintu. Pak, Bu, Assalamualaikum. Pak, Bu, Assalamualaikum. Ternyata nggak ada jawaban dari dalam. Nah, si Yusar menuju ke rumah yang satunya lagi. Yang dia lakukan sama. Dia ketuk pintu. Bu, Pak. Dan mereka ini mendengar suara deburan ombak pantai selatan itu kenceng banget. Jadi rumah penduduk desa ini lokasinya persis di pesisir pantai. Langsung menghadap ke arah laut selatan. Nah, pada saat Anton dan juga Yusar ini ngetuk pintu rumah warga, Sofi dan juga Lisa ini duduk-duduk persis di pinggiran pantai sambil menetap ke arah laut selatan. Mereka ini capek. Jadi harapan mereka satu-satunya ini adalah semoga warga kampung ini bisa menampung mereka. Dan mereka minimal bisa tidur di dalam rumah. Dan pada saat itu, Sofi dan Lisa ini menghadap ke arah laut selatan. Tiba-tiba Sofi ini meremas tangannya Lisa. Keras banget. Dan remasannya itu aneh. Jadi bisa dipastikan Sofi ini kayak melihat sesuatu. Langsunglah Lisa ini noleh ke arah Sofi. Sofi itu pandangannya tajam. Dia pandangannya langsung tertuju ke arah laut selatan. Melihat hal itu, Lisa ini memanggil Sofi. Sof, kamu kenapa? Sof, jangan ngelamun di tempat kayak gini. Jangan ngelamun. Dan Sofi ini masih terus menatap ke arah laut selatan itu. Kejadian itu hampir beberapa detik. Setelah itu barulah Sofi, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dia langsung mundur, mundur, mundur pelan. Dan dia ini berdiri. Sofi itu berdiri seolah menghindari laut selatan tersebut. Dia langsung mendekat ke arah Anton menuju ke rumah itu. Di situ Sofi belum cerita apapun. Lisa pun akhirnya menuju ke sana juga. Dan di situ gak ada satupun rumah yang membukakan pintu. Setelah itu akhirnya mereka kembali ke tempat semula. Si Anton bilang bahwa gak ada satupun warga yang bangun. Mungkin mereka ini sedang tidur. Terus, kamu kenapa tadi Sofi? Kok kamu ketakutan kamu manggal aku? Kamu kenapa? Si Anton tanya ke Sofi. Si Sofi ini gak berani cerita. Akhirnya dia beranikan diri membisikkan sesuatu ke Lisa. Nah inilah yang dibisikkan oleh Sofi. Lisa. Dia itu sambil ketakutan. Aku tadi lihat ada perempuan pakai baju mewah. Dan mahkotanya itu tinggi terbuat dari emas. Dia ini jalan di atas air. Dia jalan di atas samudera itu. Nah Lisa yang mendengar cerita dari Sofi ini langsung merinding. Lisa ini sedikit banyak tahu tentang cerita di laut selatan. Jangan-jangan yang dilihat Sofi ini adalah Nyiroro Kidul. Dan disitu mereka diem. Akhirnya setelah cerita ke Lisa. Anton kepo. Dia pengen tahu. Memangnya kenapa sih Sofi? Lisa pun akhirnya cerita ke Anton dan juga Yusar. Lisa tadi ngelihat. Ada perempuan pakai busana mewah. Perempuan ini ada mahkotanya. Si perempuan ini jalan di atas samudera. Langsunglah pandangan Anton itu terbelalak. Anton pun juga mengira bahwa yang dilihat Sofi ini adalah sosok Nyiroro Kidul. Setelah itu sangking capeknya mereka. Beralaskan tas mereka. Mereka itu rebahan. Akhirnya tas-tas mereka ini digunakan sebagai bantalan. Dan mereka ini tertidur. Sekitar jam setengah satu mereka mendengar ada aktivitas warga. Nah warga ini sudah mulai bangun. Akhirnya Anton ini juga bangun. Dia mendekati salah satu warga. Pak. Minta tolong pak. Kami ini tersesat. Nah si babak-bapak ini pakai topi layaknya topi nelayan. Beliau sudah menyiapkan perahunya. Sepertinya waktu itu beliau ini mau melaut. Nah begitu Anton tanya seperti ini. Tanggapan si babak-bapak ini datar. Beliau tanpa senyum sama sekali. Dan beliau cuma bilang. Ya kalau kamu mau kamu ngomong ke warga yang lain aja. Ini saya mau melaut. Nah dari situ Anton langsung menghampiri salah satu rumah. Di situ ada satu rumah yang sudah mulai kebuka. Anton mengucapkan salam. Assalamualaikum. Di situ ada dua orang ibu-ibu. Dan dua orang ibu-ibu ini sama. Ekspresinya datar. Tanpa melempar senyum sama sekali. Anton langsung bilang. Bu. Kami minta tolong bu. Kami tersesat. Boleh gak kami numpang tidur di sini. Terus salah satu dari mereka ini. Beranjak dari tempat duduknya. Ngomong ke Anton. Maaf ya. Gak bisa. Tapi kalau kalian mau dirikan tenda di sana. Boleh. Nah setelah mendengar ibu-ibu ini ngomong seperti itu. Anton ini cuma berpikir kok gak ramah banget warga yang ada di sini ini. Biasanya warga desa itu selalu ramah. Kok ini gak banget. Dia langsung menuju ke teman-temannya. Tapi sebelum sampai di sana. Dia balik lagi ke rumah tersebut. Dia ngomong lagi ke ibu-ibu ini. Bu. Kalau besok kami mau pulang. Kita lewat mana ya. Terus salah satu ibu ini bilang. Ya kamu lewat jalan itu tadi mas. Nanti kalau kamu bingung. Kamu ikuti burung ajalah. Nanti ada burung. Kamu diantarlah. Pasti menuju ke tempat semula. Ibu-ibu ini ngomong apa. Masa iya kita ini diantar burung. Ya sudahlah. Yang pertama Anton ini sudah. Bener-bener gak respect sama orang-orang yang ada di sini. Karena mereka gak ramah sama sekali. Dan yang kedua. Ketika Anton ini minta petunjuk jalan pulang. Beliau hanya bilang. Mereka akan diantar seekor burung. Sangat gak masuk akal. Akhirnya ya sudahlah. Anton pun balik lagi ke rombongannya itu. Dia bilang. Kita gak diperbolehkan untuk nginep di rumah warga. Tapi kalau kita menirikan tenda di sini. Diperbolehkan. Ya sudahlah. Kita menirikan tenda di sini aja. Mereka mulai menirikan tenda. Dan pada waktu itu. Persediaan air mereka ini sudah habis. Di situ Lisa bilang ke Anton. Anton kamu minta air lah ke warga. Karena Anton sudah tahu. Warga yang ada di sini ini gak ramah. Anton cuma bilang. Kalau kamu gak percaya. Warga di sini gak ramah. Kamu minta air sendirilah. Dan dari situ Lisa dan Sofi akhirnya memutuskan. Untuk minta air ke warga. Dia mendatangi salah satu rumah. Ada satu rumah warga itu yang dalam keadaan terbuka pintunya. Di situ ada seorang bapak-bapak. Dan seorang ibu-ibu. Dan dua orang anak kecil. Lisa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mohon maaf buk mengganggu. Tapi mereka gak menjawab salam dari Lisa dan juga Sofi. Mereka semua ini hanya melihat Lisa dengan pandangan yang datar. Lisa dari situ berpikir benar juga. Kata Anton warga di sini ini gak ramah banget. Senyum pun juga enggak. Karena Lisa tetap butuh. Dia bilang. Pak buk. Kami minta air tawar. Boleh gak? Kami sudah gak punya air. Besok kami sudah pulang kok. Nah si ibu-ibu ini bilang. Kami gak ada air mbak. Kami gak pernah minum air. Nah tentu hal ini gak masuk akal. Ini orang kalau memang gak mau ngasih air minum. Ya sudah gak usah ngomong gak pernah minum air. Gak masuk akal banget. Akhirnya dari situ Lisa dan Sofi pun balik badan. Dia bener-bener jengkel waktu itu. Dan hal ini pun diungkapkan ke Yusar dan juga si Anton. Bener kata Moton. Warga di sini itu aneh. Masa dia bilang dia gak pernah minum air. Masa ngomong gitu? Iya tanya si Sofi. Nah dari situ akhirnya mereka memutuskan. Ya sudah lah. Malam ini kita puasa gak usah minum air dulu. Pagi harinya kita langsung cabut dari sini. Malam itu mereka tidur. Tapi selama mereka tidur di sana. Mereka ini mendengar. Ada suara-suara keramaian seperti pesta. Dan mereka penasaran. Ini warga ini lagi ngapain? Mereka buka tenda dan mereka melongok ke arah luar. Di situ ada beberapa warga yang menari-nari di pinggiran pantai. Mereka sendiri gak tau mereka ini lagi ngapain. Menurut Anton dan teman-teman warga-warga ini gak bisa senyum. Dan mereka selalu datar. Tapi kok mereka ini bisa seneng-seneng. Ternyata mereka bisa menari-nari bahagia. Nah anehnya meskipun warga ini menari-nari. Tapi wajah mereka ini tetap datar. Gak ada senyum sama sekali. Setelah melihat hal ini Anton kembali nutup tenda. Dasar warga aneh. Gak jelas. Masa mereka ini nari-nari tanpa ekspresi senyum sama sekali. Mereka akhirnya tidur. Dan pada saat mereka tidur ini mereka masih mendengar. Suara alunan-alunan musik tersebut. Akhirnya tiba lau pagi itu. Mereka langsung berkemas-kemas. Mereka melihat rumah-rumah yang ada di sana ini. Dalam keadaan tertutup. Dan perahu-perahu yang sebelumnya disandarkan di pinggir pantai ini sudah gak ada. Nah disitu mereka tanpa pamit. Mereka langsung kembali masuk hutan. Menyusuri jalan setapak. Gak sampai lima langkah mereka jalan. Anton melihat ada seekor burung. Burung ini gak jelas jenis burung apa. Tapi menurut Anton burung ini warnanya hitam. Dan di bagian dadanya. Bagian perutnya itu berwarna kuning keemasan. Burung ini mirip seperti burung jala. Anehnya pertama kali burung ini hinggap di satu dahan. Pasih di depan Anton. Ketika Anton mendekat ke arah burung ini. Burung ini terbang lagi. Dia terbang lagi dan gak lama kemudian dia hinggap di jalan setapak. Dan burung ini loncat-loncat kecil. Anton langsung ingat. Masa iya kita ini benar-benar dituntun burung. Untuk keluar dari hutan ini. Apa mungkin ibu-ibu yang ada di desa itu benar. Bahwa kita jalan dituntun burung ini. Ya sudahlah. Mungkin penduduk setempat lebih paham soal ini. Kita ikuti ajalah burung ini. Diikuti olah mereka. Dan sekitar dua jam mereka jalan. Burung ini terus. Kadang-kadang dia terbang. Kadang-kadang dia hinggap lagi di satu dahan. Dan terus seolah burung ini menunjukkan jalan. Sampai satu ketiga. Setelah dua jam perjalanan. Mereka sampai di teluk semut. Tapi wakbi itu jalurnya berbeda dengan jalur pertama kali mereka masuk. Ketika mereka tiba-tiba ada di teluk semut. Di situ bersamaan mereka melihat ada satu perahu yang datang. Bawa pengunjung. Secara otomatis. Secara level. Anton dan sepupu-sepupunya ini teriak-teriak. Pak, pak. Tunggu, pak. Tunggu, pak. Pak, kami mau balik, pak. Begitu sampai di sendang biru dari kejauhan. Lisa ini melihat. Bapak dan ibunya Lisa sudah ada di sana. Bersama dengan tante dan juga om-omnya Lisa. Nah, hari itu adalah hari Minggu. Menurut bapaknya Lisa. Lisa dan Anton dan juga sepupu-sepupunya ini. Mereka janji pulang di hari Sabtu siang. Karena hari Sabtu siang mereka belum juga pulang. Dan mereka nggak bisa dihubungi. Akhirnya di hari Minggunya. Mereka khawatir. Mereka langsung menjemput ke sendang biru. Menunggu keberadaan Lisa dan juga sepupu-sepupunya yang lain. Nah, setelah mereka sampai di sendang biru. Mereka seneng. Dan yang pertama kali dilakukan Lisa. Dia ini nangis. Dia peluk ibunya. Begitupun juga Sophie. Mereka akhirnya kembali ke rumah Anton yang ada di Turen. Begitu sampai di Turen. Mereka semua cerita. Bahwa sebenarnya ketika ada di pulau sempur. Mereka tersesat. Dan waktu itu mereka menemukan sebuah desa. Nah, menurut Pak Liknya Anton. Yang dia sendiri adalah orang asli sana. Dan dia sudah sering sekali berkunjung ke pulau sempur. Pak Liknya cuma bilang ke Anton. Ton, kamu itu kayak nggak tahu pulau sempur. Mana ada desa di pulau sempur. Kamu itu aneh-aneh. Loh, iya om. Aku lihat om. Ini lho. Lisa dan juga anak-anak ini lho. Lihat. Ada kampung di sana om. Kampung nelayan. Nah, omnya meyakinkan. Nggak ada. Kamu itu nggak ngeliat kampung nelayan. Yang kamu lihat itu kampung gaib. Itu desa gaib. Nggak mungkin. Terus dari situ. Mereka akhirnya kembali berpikir. Kayaknya memang benar. Kalau memang mereka ini manusia normal. Mereka nggak akan berpenampilan aneh. Dan nggak akan menampilkan gelakat-gelakat yang aneh. Dan di situ Lisa juga cerita ke om dan juga ayahnya. Mereka ini orang-orang yang aneh. Nggak pernah senyum. Dan bahkan waktu itu Lisa sempat tanya. Dia minta minum air. Sementara mereka bilang bahwa mereka ini nggak pernah minum air. Itulah yang menurut Lisa dan juga sepupu-sepupunya hal ini sangat aneh. Sangat jauh dari kebiasaan orang normal. Akhirnya dari situ mereka percaya. Bahwa malam itu mereka melihat sebuah kampung gaib yang ada di pulau sempur. Nah, setelah mereka ada di sana sekitar dua harian. Sofi akhirnya pamit. Mereka kembali pulang ke Jakarta bersama keluarganya. Nah, sampai pada akhirnya cerita ini pun dibagikan oleh Sofi kepada Gemara Sunyi. Dan semoga cerita ini teman-teman bisa menghibur kita semua. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.